Saudaraku dimanapun berada, kalau saya bisa membuat aturan, yang harus dipatuhi orang lain adalah jangan menghina. Ya, menghina dan mengejek orang lain. Stop bullying. Orang terpelajar tak mungkin mulutnya kotor. Jika ada sebagian dari kita, kalian, dan kamu yang senang berbicara kotor dan membuli, berarti bukan orang terpelajar. Sedikit cerita dari beberapa pelaku. Ada yang bilang, aku cuma menyebutkan kenyataan, emang dia bodoh, emang dia goblok, emang dia jelek, dan bla 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 bla. Asal kalian tahu, perkataan tadi itu adalah bullying, yang akan merusak mental seseorang. Kata yang kalian sebutkan itu kan, aku cuma. Cuma. Bagi kamu mungkin itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu bisa saja jadi kata yang sangat menyinggung dan bisa menggores hati. Tidak semua orang sama. Ada yang dapat menerima hal tersebut dengan diam saja. Atau melanggap itu hanya candaan. Dan ada yang memikirkannya hingga menjadi beban. Hai saudaraku dimanapun berada. Ayolah, stop bullying. Setiap orang punya kekurangan. Termasuk kamu sendiri. Pasti juga punya banyak kekurangan kan. Jangan sampai ada korban selanjutnya. Ayolah, stop guys. Membully adalah membunuh. Saudaraku dimanapun berada. Janganlah merendahkan orang lain. Boleh jadi yang kita rendahkan lebih baik daripada diri kita. Teruntuk saudaraku yang sering dibully, ketika orang menghina kita, itu adalah sebuah pujian. Bahwa selama ini mereka menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan kita. Bahkan ketika kamu, ketika kita tidak memikirkan mereka. Saudaraku semuanya dimanapun berada yang sering dibully. Dengarkan ini. Ada tujuh alasan logis kenapa kita harus santai menghadapi sang pembuli. Pertama, pembuli adalah korban sebenarnya. Ya, korban yang perlu mendapatkan simpati dan empati darimu, dari kita. Kedua, pembuli memiliki emosi yang tidak stabil. Ya, sebab mereka yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, tidak akan mungkin mengganggu bahkan menghina orang lain. Ketiga, pembuli memiliki kepercayaan diri yang rendah. Ya, dia sengaja membuatmu tersudut dengan menaikkan gengsi. Keempat, pembuli adalah pribadi yang murah terprovokasi. Jadikan mereka mati kutu dengan sikap cuekmu. Kelima, pembuli hanya haus perhatian. Jangan balas dengan hinaan yang lebih hebat. Karena mereka akan semakin menjadi-jadi. Keenam, tidak usah memikirkan akibat perbuatannya. Jangan tunjukkan kelemahan. Motivasilah dirimu agar tetap kuat. Yang terakhir, pembuli bukanlah pribadi yang bahagia. Karena mereka menolak seruan hati kecil yang selalu menginginkan kedamaian. Saudaraku dimanapun berada yang sering dibuli. Saran saya, tunjukkan bahwa dirimu pribadi yang tenang, damai, dan tidak akan bisa diganggu. Dan untuk saudaraku yang sering membuli. Kasihanilah diri Anda. Sayangi diri Anda. Karena sesungguhnya Anda sedang berada di dalam suatu penyakit hati yang level akut. Berhentilah membuli jika kamu ingin bahagia. Dengan cara, coba bayangkan jika dirimu atau keluargamu serta saudaramu yang dibuli. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu masih punya perasaan? Atau sebaliknya, justru kamu memang sudah benar-benar berada di level akut. Sehingga tidak punya perasaan dan terus-terusan membuli orang. Ingat kata-kata saya, membuli adalah orang terbodoh di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.